Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Malam ini kembali kita merenungkan firman Tuhan melalui program Mari Membaca Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk penyertaan dan kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini. Dan sekarang kami mau membaca firmanmu kiranya Tuhan memberikan hikmat dan Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman yang akan kami baca dan kami mampukan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema bacaan hari ini untuk saat seperti ini. Bacaan diambil dari Esther pasal 3 dan pasal 4. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agak, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros. Dan pangkatnya dinaikkan, serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai Raja yang di pintu gerbang istana Raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan Raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai Raja yang di pintu gerbang istana Raja berkata kepada Mordekai, Mengapa engkau melanggar perintah Raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, Maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, Maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja. Karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari itiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahesiweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 jaman Raja Ahesiweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman, hari demi hari, dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahesiweros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik dalam pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agak, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, Perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja. Lalu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama raja Ahasiweros, dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada satu hari juga, pada tanggal 13, bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka, dengan tergesa-gesa, berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Setelah Mordecai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan suara nyaring dan pedih. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan pakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah, kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis, oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordecai dan supaya ditinggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Esther memanggil Hattah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya, menanyakan Mordecai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hattah mendapatkan Mordecai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordecai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman untuk ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hattah, supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther. Lagi pula Hattah disuruh menyampaikan pesan kepada Esther, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunianya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hattah dan menyampaikan perkataan Mordecai kepada Esther. Akan tetapi Esther menyuruh Hattah memberitahukan kepada Mordecai, Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordecai, maka Mordecai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan luput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordecai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordecai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mary adalah seorang mahasiswa tingkat 2 di sebuah perguruan tinggi. Ia suka main badminton, nonton film. Ryan tinggal di lingkungan bersama dengan ibunya. Ia suka teater dan sedang menabung untuk membeli mobil. Mary dan Ryan sama-sama tidak kenal Tuhan. Siapa yang dapat menolong mereka? Orang tua? Pendeta? Penginjil dari siaran televisi? Tuhan mungkin punya rencana yang lain atas mereka. Tuhan mengaruniakan seseorang yang istimewa kepada orang-orang seperti Mary dan Ryan di dunia ini. Seseorang yang menyukai hal-hal yang sama dengan mereka. Yang melihat dunia dengan pandangan yang sama. Dan yang mengerti masalah hidup mereka. Orang itu adalah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kitab Esther. Kita membaca kisah tentang wanita muda seorang ratu. Ia merasa takut untuk melangkah dan dipakai oleh Tuhan. Namun pamannya mengingatkan dia bahwa ia mungkin ditempatkan di posisi kerajaan untuk saat yang seperti ini. Kitab Esther pasal 4 ayat 14. Kita mungkin bukan orang kerajaan. Tetapi kita mungkin juga ditempatkan oleh Tuhan dalam situasi kehidupan tertentu untuk saat yang seperti ini. Kita mungkin adalah orang-orang yang akan Tuhan pakai untuk mengenalkan seseorang pada dirinya. Inilah yang perlu untuk kita peka dan peduli akan apa yang Tuhan percayakan hari ini kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Malam ini kami diingatkan. Bahwa kehidupan kami bukan terjadi secara kebetulan. Kehidupan kami dirancang sempurna oleh Tuhan. Dengan demikian kehadiran kami sesungguhnya bisa dipakai oleh Tuhan juga. Untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Bahkan membawa mereka untuk kenal kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami untuk tidak egois. Mampukan kami untuk peka dan peduli apa yang terjadi di sekitar kami. Mungkin seperti saat inilah Tuhan ciptakan dan hadirkan kami. Kami mungkin dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga kami. Tuhan mungkin pakai kami untuk menyelamatkan orang-orang di kantor, di tempat pekerjaan kami. Mungkin Tuhan ingin kami menjadi kesaksian bagi orang-orang yang selama ini membenci dan menghujat Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan. Supaya kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan membawa mereka untuk kenal kepada Tuhan yang kami percaya. Yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Dunia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Kehadiran kita tidak pernah sia-sia. Kehadiran kita tidak pernah kebetulan. Tuhan punya rancangan pribadi lepas pribadi atas kita. Mari kita tunaikan peran kita. Kita selesaikan panggilan kita. Membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah menonton